Selamat merayakan Rabu-Abu Hari ini kita puasa dan berpantang dan sekaligus hari pertama ya hari pembukaan masa Prapaska mari kita persiapkan diri dengan berpantang dan berpuasa untuk menyambut hari raya kebangkitan Yesus dari kematian biasanya kita ditandai dengan Abu Didahi ya Bapak Ibu jadi kalau Rabu-Abu itu kita ditandai dengan Abu Didahi dan bacaan hari ini dari Injil Mateus bab 6 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan bab 16 sampai 18 tidak disinggung sedikit pun tentang Rabu-Abu ya tidak ada dalam bacaan hari ini tentang Rabu-Abu nah bagi kita yang telah membacanya pasti sudah memahami semua mohon maaf karena saya sudah membacanya tadi makanya saya buat permenungan pribadi saya renungan ini merupakan renungan pribadi saya baik salam salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini semoga Bapak Ibu diberkati Tuhan kita diberkati Tuhan hari ini amin saya bertanya untuk diri saya sendiri pesan apakah yang paling berkesan ketika Yesus berkotbah di bukit sesuai dengan Injil hari ini Bapak Ibu ya ketika Yesus berkotbah di bukit menurut permenungan pribadi saya yang pertama kita perlu meningkatkan kualitas diri dengan cara berpuasa atau berpantang atau mati raga dan kita harus niat yang serius agar kita bisa disiplin terhadap diri sendiri dan terhindar dari keinginan manusiawi Bapak Ibu ya mohon maaf terus yang berikut yang kedua kita memberi sedekah atau kita berderma kepada orang yang menderita dan berkekurangan dengan tulus dan ikhlas berarti kita membantu memperdayakan agar orang yang menderita juga layak sebagai manusia ciptaan Tuhan itu Bapak Ibu yang kedua terus yang ketiga adalah kita berdoa kita berdoa untuk membangun hubungan dan berkomunikasi dengan Allah ya jadi kita berbicara dengan Allah dan Allah juga pasti mendengarkan pembicaraan kita begitu pun kita mendengarkan sabda Allah Bapak Ibu ya jadi kita mendengarkan sabda Allah pembicaraan Allah melalui kitab suci itu adalah sabda Allah sendiri baik Bapak Ibu ini permenungan pribadi saya jadi saya berbicara apa adanya ini untuk pribadi saya ya karena saya ingin sharing saya ingin sharing sharing dengan Bapak Ibu ya dan Bapak Ibu berpuasa bersedekah dan berdoa yang diajarkan oleh Yesus ini harus benar-benar ikhlas tanpa berharap mendapat pujian dan imbalan dari siapapun baik Bapak Ibu masih semangat Bapak Ibu ya ya tepuk tangan dulu baik salam-salam dulu buat kita semua Horas buat yang di Medan apa kabar semuanya Tuhan memberkati kita semua Horas 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 dan juga saya mau menyapa yang di Meluku Ambon Halmahera Salam apa kabar semuanya dan juga yang di Nusa Tenggara Timur Sabu Rote Atambua Soe Keva Menanu ya Flores dari Pulau Flores ke ujung Pulau Flores Labuan Bajo Menggerai Ruteng Bejawa Mba Inde Memere Apalagi Larantuka Adonara Flores Timur apa kabar semuanya selamat merayakan hari Rabu Abu jangan lupa teman-teman tetap baca Alkitab ya Injil di hari Rabu Injil Mateus bab 6 ayat 1-6 dilanjutkan bab 16-18 kita baca aja tidak paham tidak apa-apa ya kita baca untuk diri kita sendiri bukan diwajibkan tapi mana tahu ada yang mau baca kita ya buatlah bacalah daripada disimpan Bapak Ibu ya baik Bapak Ibu terima kasih banyak mari kita hening sejenak dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amen Tuhan Yesus bimbinglah kami di masa pertobatan ini agar kami dapat berpantang berderma dan berdoa dengan tulus dan ikhlas dikauh kami puji kini dan sepanjang masa Amen dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.